Hai ini murah muria banget murah-murian atau jantan super harganya berapa itu Iya bener mantep masuk Iya mencari keluar lagi jenis pelamin sekarang udah murah juga harganya jantan berapa ya jadi karena ini burungnya banyak banget ini gede banget sekarang kita ke burung apalagi mas itu jalak suren mas ini suren apa namanya suren leukistik suren albino mata hitam jadi ini di Pramuka enggak agak jarang Iya kayak mau berubah ada hitamnya tapi ya bukan itu mas silver silver bukan hitam ini remaja dewasa ini remaja mas menjelang dewasa harganya 2.500.000 mas per ekornya langkah ini Mas di sini Mas setok ada 10 ekor Mas masih ada pilihan harganya tapi parut itu ya Iya udah mandiri Mas bentuknya seperti ini lah ya Iya sekarang ke burung apa lagi mas ini burung raja peling jantan tapi masih agak muda ya masih agak muda ya kayak anak pang anak pang harganya harganya 450 aja mas selain gua udah makan pur udah makan pur setok ada lima ekor berlanjut mas setok burung arah mata merah iya jantan garansi Mas itu setahunya dari sayapnya iya hijau iya hijau iya hijau harganya berapa itu mas harganya kena per ekornya satu juta seratus ini dari rawat anak atau dari muda hutan itu dari anak dari orok Iya ini juga soalnya dia belum mutasi Mas belum mutasi sama mas jantan juga harga sama iya baru lahir Mas oke burung sucak cungkuh ini jantan ya jantan Mas garansi jantan real Mas gede banyak stoknya Mas full Mas harganya sekarang berapa harganya sekarang 1.450.000 Mas 1.450.000 Iya bener-bener murah banget Mas ini bukan karena burung-burung sakit oh bukan Mas bisa dicek dulu Mas nah ini tak cekin Mas ntar malah dikira burung reject Mas nah ini Mas mantep Mas tuh pol gemuknya Mas masih agak muda ya Mas ya dari stok ada berapa kan Mas? stok ada jantan betina ada 45 ekor Mas tapi yang trotolan ada? trotolan sih kosong semua ini belum musim ya Mas yang betinanya mana? ini betina nih ini daratan sini sampai sana Mas betina semua Mas ini yang betina sekarang harganya berapa? yang betina 1.100.000 oh udah udah murah banget udah aman Mas iya ini mau nyari keluar lagi Mas ya iya mau nyari keluar lagi Mas iya mau nyari keluar lagi Mas iya 1.100.000 apa? 1.100.000 cak cungkuh betina oh sampai ke hujung itu ada juga? iya ini ada burung si belakang cikun ya itu sudah jadi Mas sudah jadi Mas ini karena nggak ada kandang atau gimana Mas? karena nggak ada kandang aja sih Mas kitarnya di sini nah naruhnya di situ jadi sepitas kayak burung bahan ya? burung bahan harganya berapa lagi jadi? dari kakinya kelihatan loh Mas burung jadi loh harganya nggak? harganya tak kasih 300.000 Mas ini kata keterpatusan kandang jadi terpaksa terpaksa mau nggak mau di sini Mas dari kotorannya kan kelihatan makan pur Mas siap sekarang kita ke burung blackroot ini jenis kelamin? kelamin jantan di jual berapa itu Mas? ini karena ternaan lokal ya Mas jualnya agak murah jadi lima setengah aja oh lima setengah iya ini yang ori impor emang belum turun? ori impor ini belum musim Mas belum turun kalau turun ini sih sudah cuman kan belum ada perjalanan buat kesini ya Mas ini sebelah? sea skin Mas? klasik ya? ada dilut satu ekor ini pojok ini ini warnanya sudah perus sudah dewasa sudah dewasa semua sekarang harganya apa? harganya kita kasih 550.000 mau yang klasik atau dilut sama? klasik mau dilut sama judulnya gacoran Mas sekarang udah murah juga Mas ya? udah murah dulunya sampai 1 jutaan loh Mas iya ini padahal pada makmur iya padahal makmur Mas udah mertika makmur jaya pokoknya itu campur Mas ada double dilut ada klasik double dilutnya yang ini ya? iya yang klasik dulu Mas yang klasik dulu trotol berapa nih? trotol itu harganya 330.000 Mas jantan tapi ya? jantan ini lagi pada ganti bulu ya? iya ini double dilut jantan ini masih muda ya? iya harganya double dilutnya 500.000 aja murah banget murah banget terjangkau Mas mulai mulai Mas mulai siskin masih remaja sih Mas harganya berapa tuh? harganya 400.000 400.000 iya jadi persilangan antara tenari sama red siskin iya jadinya mulai siskin Mas iya masih muda-muda ya? iya terus banyak lagi? itu red siskin betina Mas tapi ini ada klasik ada dilut ada klasik ada dilut harganya berapa nih? harganya sama aja Mas judulnya betina 120.000 itu udah murah-murah ya? iya terakhir kita review kayaknya masih berapa ya Mas? 150 apa? iya sekarang udah 120 iya sekarang 120 ini sebenarnya sama itu sama tapi peternas bener-bener merdeka ini bener-bener merdeka Mas ini yang gak dikisah lagi ya? iya berlanjut Mas ke burungan lagi Robin Mas jenis kelamin? kelamin betina kalau yang ada tandanya ring kakinya betina Mas betina berapa nih? betina 800 800 ribu tapi ini udah makan pur ya? udah makan pur total pur kasar mau pur ayam mau pur tokseng mau jantannya banyak banget yang ini ya? iya ini ada jadi kalau jantan gak pakai ring? gak pakai ring harganya jantan berapa nih? jantan harganya kena 1.200.000 bisa dibuktikan dari suaranya sih Mas kalau main kesini tinggal datang kesini nah selain selain dari suara itu bisa dari ekornya Mas oh dari ujung ekornya nah ini Mas nah kalau jantan ini hitamnya ini ke atas Mas lebih tebel gitu loh Mas iya kalau betina tipis itu perbedaannya iya kalau misalkan masih kurang percaya dari suara gak apa-apa oke tinggal dipanggil HP aja Mas iya Mas sekarang keburung impor lagi Mas impor lagi Mas Poxel Laser Ori Vietnam harganya sekarang berapa? harganya tak kasih 1.000.000 per ekor Mas 1.000.000 per ekor per ekornya ini sampai sana ini stoknya buat ini kalau burung impor emang udah pada makan pur makan pur semua sih Mas terus ini burung udah gerabak? gak gerabak Mas soalnya emang burung rawatan lama sih Mas itu lama gak ya? iya bisa request halu-halu dari sekarang suruh pilihin jantan tak pilihin jantan suruh pilihin betina tak pilihin betina Mas harga sama harga sama sih Mas 1.000.000 aja terus ke sebelah Mas iya Poxi Hongkong pipi putih garansi jantan oh garansi jantan iya harganya sekarang gak? harganya sekarang tak kasih harga 2.200.000 Mas 2.200.000 mas 2.200.000? iya udah murah Mas ini kurang lebih banyak banyak sih Mas ini Mas banyak ada 15-an ekor ada Mas tapi yang betinanya ada betinanya ada iya betina harganya kena 1.700.000 ini kalau ngeliat pasur termasuknya yang besar-besar Mas besar-besar Mas big body Mas tapi yang pipi hitamnya ada pipi hitam banyak nih iya ini pipi hitam yang pertama Mas pipi hitam pertama kelamin itu garansi jantan Mas gede juga iya bodinya gede-gede juga Mas berapa nih jantan? jantan harganya kena 2.700.000 ini sebenarnya sama? sama iya gede juga ya? iya tapi dari hari ini ada berapa ekornya? hari ini pipi hitam totalan 20 ekor Mas tapi ada betinanya betinanya ada mana betina? nah itu Mas kalau yang beli pokse Mas pokoknya di sini garansi Mas oke kalau misalkan belinya jantan dapetnya betina langsung dikomplain aja bawah sini Mas oke betina harganya berapa nih? betina 2 juta aja 2 juta tapi misalkan betina ada berapa mas? betina nggak banyak cuma 3 ekor Mas oh jadi masih ada pilihan loh ya? iya masih ada pilihan itu paling pojok bawah ada burung pokse? pokse apa? vietna Mas atau merah harganya 1.400.000 yang cuma ada 1 ekor Mas iya 1 ekor Mas iya sekarang kita ke lokalan Mas iya lokalan Sumatera iya dari Sumatera ini harganya sekarang berapa? harganya sekarang 375 yang mulut kalau yang bondol 3,5 oh ini bondol? iya ini kurang lebih Mas wah banyak Mas tadi itu ada yang belum dibongkar itu Mas ada sekitar 50 ekor sampai nggak ada tempatnya loh Mas yang ini iya ini nuh ini sinya kapas tembak semua oh iya jadi karena belum ada iya belum dibongkar ini karena emang keterbatusan kandang sih Mas iya oh iya iya tapi untuk yang jengot medannya ada? jengot medannya ada Mas boleh lah ini yang jengot medan Mas jengot medan harganya jengot medan mas harganya murah Mas 150 ada 150.000 iya oh ini kapas tembok itu iya ini burung apa itu ya? itu burung seri gunting kerantil tapi ekornya lagi selot duluan Mas antena ini harganya berapa nih? harganya 150.000 udah berapa hari? di sini udah 5 hari oh 5 hari iya tapi jengot jawa ini ada Mas jengot jawa ini lagi kosong Mas susah ini di cak kinai cak kinai kinai betina ini kinai betina berapa? 130 mas emang cuma tinggal 1 ekor? cuma tinggal di 1 ekor yang jantan apa? yang jantannya lagi kosong Mas oh ini nih burungnya penggemarnya banyak banget Mas penggemarnya banyak banget Mas 2.500.000 itu harganya 25.000 ini datang kapan Mas? itu datangnya 3 hari yang lalu 3 hari yang lalu? ya sekarang kita ke burung Ani, cendana ya Ani, cendana mudah hutan ya? mudah hutan harganya berapa nih? harganya kena 250.000 Mas ini burung udah senang udah lama === udah lama Mas di sini Mas jadi udah aman lah ya udah aman banget udah aman banget ke Akepudang Bali Mas ini gede banget ya wah gede banget Mas suaranya orang banget suaranya ire orang banget warnanya Mas gede banget harganya Apapun mas harganya yang mulus 2.75去了 Mas kalau ada yang bondol kalau ada bondol Rp260.000 tapi selain buah sudah makan pur selain buah makan pur mau mas tapi kebanyakan itu dibantu sama paya tambah seger mas ini masih muda ya? iya masih muda ini sama sama ini sama buahnya mas tapi hari ini mas untuk yang ke Pudang Jawa nya apa? ke Pudang Jawa nya banyak juga yang ini mas ya? iya itu ke Pudang Jawa atau Pudang Sumatera mas harganya ke Pudang Jawa harganya Rp180.000 saja ini stok harinya ada berbeda? banyak yang Jawa nya ada Rp20.000 yang Bali ada Rp30.000 jadi segera masih aman lah ya? masih aman terus ada yang masih total juga ya? iya ini mas ini bawahnya sama? sama itu Jawa semua mas sekarang ke bagian atas mas iya mas berinji mas kelabu burung rangakan atau bc burung sudah jadi mas warna juga sudah mutasi mas harga jualnya berapa? harga jualnya kena Rp300.000 ini sekarang yang Om Jokan lagi agak jarang juga ya? jarang mas apalagi burung Sumatera sekarang agak susah mas itu perjalanan mungkin gak? iya mas ini sebuahnya burung apa-apa? burung cucak timur mas burung bahari sudah jadu, rana-rakan apa gitu? tahu mas itu dari orang menukar tukeran mas ada cuma satu ha harganya berapa? saya jual Rp2.500 harganya mas mulus banget ya? ini sementara belum datang mas kacer wedok jadi yang lebih keluarin mas ini ada anis kembang anis kembang harganya berapa? harganya Rp300.000 mas itu sudah dewasa pastolan pastolan iya pastolan ini hasil ternakan apa? hasil ternakan mas ringnya ring presel itu kacer siapan itu kacer mapan ya gede banget karena sudah mapan ya mas berapa mas? dapatnya burung jadi harganya kena Rp280.000 burung jadi burung jadi ya mas stoknya? stoknya banyak sih mas ini dikeluarin apa lagi mas? itu anis merah trotol mas harga jualnya? harga jualnya itu karena masih belum tahu jantan bertina ini mas Rp450.000 ada Rp450.000 soalnya kalau ingin yang jaminan itu harganya Rp1.000.000 mas Rp1.000.000 ya? iya sekarang kita keburung apa lagi mas? itu podang Papua mas itu burung yang di Pramuka agak langka mas dijual berapa nih? dijual Rp850.000 mas dia sama maksudnya kayak makan buah iya makan payak sama serangga mas iya ini mah cuma 1 ekor? cuma 1 ekor mas barangnya ini coba nya apa lagi mas? ini burung Rosella mas Rosella Lutino iya harganya berapa nih? harganya kena kalau per ekor itu Rp2.500.000 saja mas tapi udah dewasa dewasa ini usah berserta sangkarnya? iya burungnya doang lah mas iya setok? setok sih ada 3 pasang ini sehat ya? sehat banget mas sekarang kita keburung apa lagi mas? ini ledekan laut mas ini kelamin? jantan oh iya harganya? harganya kena Rp170.000 sudah makan pura? pura total emang tinggal 1 ekor? iya tinggal 1 ekor terucuk mas mana ini? nih biasanya terucuk gimana mas? terucuk jadi mas itu kan dari warnanya kelihatan mas harganya berapa itu? kakinya juga kelihatan harganya Rp150.000 tapi baru-baru sudah jadi? sudah jadi itu warnanya sama kakinya itu mas dan ekor mas emang cuma 1 ekor? iya ini redekannya berapa lagi mas? ini cak hijau TH mas cak hijau TH? iya harganya berapa itu? harganya Rp350.000 per ekornya iya paru hitam ini yang jantan-jantan belum ada? yang jantan-jantan sebenarnya sih ada tapi tadi pagi itu diambil perdagang mas lagi kosong ini yang dikeluarin mas ada burung kenari ya? iya mas impor mas oh ini black red atau? black red mas burung ini notanya juga mas? notanya gacoran semua belinya beli jantan selain itu juga udah gacor mas harga jualnya? harga jualnya Rp900.000 mas pok harganya ada berapa gacor mas? banyak mas full mas ada 30 ekoran ada ini masih banyak beli iya full ini juga sama mas ini kalau kan gini apa mas? itu namanya apa? black apa namanya mas? black red agate ee red agate iya red agate berapa harganya? red agate itu Rp950.000 tapi notanya udah atau udah? nota gacor nota gacor ee nota gacor terus kalau kayak gini apa nih? itu namanya black yellow mas ha? black yellow black yellow iya ini sama black yellow tapi udah udah jadi atau? udah jadi semua mas? yang harganya berapa ini? harganya kena Rp700.000 mas Rp700.000? iya tapi ini impor impor punya mas semua kalau paling bawah? yellow agate mas nggak ada hitamnya berapa nih yang ini? yellow agate Rp600.000 tapi burung masnya udah jantan atau? udah jantan jaminan mas kalau pengen tambah gacor ntar dikasih metabolis mas ini ada burung apa lagi sih mas? asitopi mas asitopi bersisik ya? asitopi merah apa-apa nggak tahu saya mas tapi yang gedehnya mas ya? iya dijual berapa? muraja Rp700.000 tak kasih mas tapi udah makan pur iya makan pur mulus banget ya? iya mulus banget mau minus mas sekarang kita kembangan atas mas iya mas itu ada burung apa lagi mas? itu burung tangkur tangkur apa sih kalau kayak gini? tangkur apa mas ya? kurang tahu mas intinya jenis tangkur lah ya? iya intinya jenis tangkur apa? kalau bagi yang tahu tinggal komen di bawah aja mas harganya berapa nih? harganya kena Rp150.000 aja ini burung nggak terlalu grapek mas nggak terlalu grapek sih mas di daerahnya mungkin banyak atau di belakang rumahnya banyak kita tinggal komen nanti aja mas emang cuma satu ekernya? cuman satu ekor mas? gede banget ya? iya sekarang kita ke burung mureh batu mas ya? mureh batu mas ini trotol trotolan trotol betina trotol betina ya? harga jualnya berapa? harga jualnya Rp185.000 mas sekarang udah murah banget Rp185.000 iya Rp185.000 ini peternah udah makmur daya makmur daya ini mas iya yang dulu harganya Rp700.000-Rp600.000 sekarang cukup ratusan Rp180.000 Rp185.000 Rp185.000 ini jatuh sama sama mas ini sama ini burung udah berada makan pura makan pura semua mas tapi masih banyak mas masih banyak mas stoknya mas cuman gara sekarang kita ke mureh batu lagi iya betina siapa mas harganya berapa ini betina? iya harganya kena Rp300.000 aja udah murah juga mas udah murah banget jadi mungkin untuk temen-temen mungkin pas lagi nih lah tinggal silahkan diborong yang miliarder-miliarder di lepasin ke alam iya tinggal beli ratusan ekor iya berarti ratusan ekor berarti ratusan ekor lepasin aja lepasin ke alam mas biar lestari ya iya mas sekarang kebegahan atas mas iya ini rata Australia Australia cuman lagi kurus mas cuman Lutino Lutino mata merah berapanya kurus kurus Rp150.000 aja Rp150.000 iya emang cuma satu ekor cuman satu ekor mas kapal informasi datang lagi mas infonya sih hari Senin mas juali lagi mas dan siap dipantau ya iya siap dipantau ini ke sebelah ada murah trotol murah trotol jantan super mas trotol jantan super iya ini bodinya gede-gede mas bodinya gede-gede mas ring peternak sekarang harga jualnya berapa? harga jualnya berapa? harga jualnya sekarang di angka Rp650.000 ini waduh tetapnya sudah kaya raya kaya raya kaya raya iya Rp600.000 Rp650.000 trotol jantan trotol jantan garansimal mas ini murah meriah banget murah meriah banget mas ini nyari kemana lagi mas mau nyari kemana lagi mas kalau bukan sekarang kapan lagi mas ini mas iya tinggal diborong aja sih lah mantep loh mas betaliknya ini ada murah batu lagi mas iya murah betina siapan mas oh ini betina lagi sama kaya tadi harganya sama? sama mas 300an mas yang dikeluarin mas ini ada murah batu ya? iya murah batu pastol guacoran mas ekor kurang lebih? ekor kurang lebih ini sekitar 18 mas 18? iya harga jualnya berapa? harga jualnya 1.200.000 ini beserta sangkarnya? beserta enggak mas burja kalau beserta sangkar 15 oh ini sangkar rafi jaya iya misok yang seperti ini ada berapa ekor mas? oh banyak mas ada 20an ekor mas jadi masih banyak pilihan masih banyak pilihan ini hasil tenakan ya? hasil tangkaran mas yang dikeluarin mas ini ada kacer apa ya? itu kacer wulung mas kacer wulung? beneran nggak? iya wulung mas wulung pada dahitan eh dahit mas dahit mas dahit dahit iya notanya dari sana wulung sih mas tapi eh aslinya ini bukan wulung sih dahit ya mas bener mas ada putihnya ya mas ada wulung ada wulung notanya dari sana wulung notanya wulung dari sana mas dari bandung sama-sama pendagang mas iya terserah pendagang mas terserah lah mas ya harganya berapa nih? harganya kita kasih 700 ribu mas 700 ribu rupiah iya tapi ini udah purtotal udah purtotal mas dijamin itu makan purtotal itu itu kan burung-burung jadi ya? iya burung-burung jadi stok ada berapa ekor mas? di sini stoknya ada 3 ekor ini dikeluarin ada burung apalagi mas? burung sanger mas jenis kelamin kelamin jantan harganya berapa nih? harganya 380 ribu ini lokalnya nggak impor loh oh lokalan mas itu mas? tenaan lokal loh nah itu yang satunya itu dijual murah mas yang ini mas ya mau saya ini murahnya karena kakinya itu loh mas kakinya itu kukunya nggak ada jadi harganya berapa? yang kukunya nggak ada itu jual 300 ribu mas 300 ribu? iya sanger jantan ini karena minus kuku tengahnya kuku tengahnya iya ini yang mozambik nggak ada mas? mozambik lagi kosong mas kayak lemonfin lemonfin juga belum dateng mas oke mas dikit oke mas ini untuk briefingnya cukup ya? informasi kedepan mas yang hatinya berapa? kalau yang turun positif besok pagi tuh blood hodok mas Foxy Black Hooded yang hitam harganya berapa? yang temennya Foxy Laser harganya 1 juta oh jadi siap dipantok ke sini? sama bio mas bio siul oh siul iya bio siul harganya 2 juta 500 ribu sama samyong samyong yang khusus jantan harganya 1 juta 100 ribu ini samyong akan mulai muncul lagi? iya mulai muncul lagi mas kemarin muncul mas cuma 10 ekor oke nah ternyata aku ya kita datangin lagi harganya mas harganya mas harganya sementara net dulu mas soalnya barangnya agak susah terus kalau yang burung-burung lain tadi udah net atau mas ya sebagian net sebagian nego tergantung burungnya mas kalau burung-burung kecil ya net kalau burung-burung gede kayak Foxy Wambi bisa nego jadi soal nego-nego tinggal datang aja iya gak apa-apa terima kasih banyak mas ya sama-sama mas mudah-mudahan semakin jaya amin terus semakin banyak pulangan amin mas doanya oke teman-teman hitadup river keburung dikasih masikit yang berada di pasar burung ramuk alam terasar sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal dikontak tangan merahnya mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak terima kasih banyak yang sedang menonton jangan lupa di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh